Kini Ayu Ting Ting mulai rasakan dampak buruk petisi Blacklist sampai sebut nama Ruben Onsu dan Wendy. Dapur berita artis terkini Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting masih dilanda sejumlah masalah. Sahabat Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur itu didera petisi Blacklist. Kini Putri Abdul Rozak itu ternyata mulai merasakan dampak buruk petisi boykot itu. Bahkan Ayu Ting Ting mengaku sampai stres dibuat petisi Blacklist itu. Memang, Ayu Ting Ting akhirnya angkat bicara terkait petisi boykot televisi. Saat mengetahui ada petisi untuk memboykotnya dari televisi, hati Ayu Ting Ting hancur. Bahkan ia juga tidak mengungkiri sempat stres menghadapi masalah tersebut. Ibu satu anak itu tak menampik merasakan kesedihan yang mendalam. Ini yang kemarin gue hancur banget, stres, ada aja masalah, gue lagi banyak kerjaan gini. Segala ada petisilah, boykotlah, ucar Ayu Ting Ting di kanal Youtubenya pada selesai 31 Agustus 2021. Ayu Ting Ting jadi kepikiran lantaran ia merasa tak pernah menyenggol siapapun. Gue mikir, ya Allah salah gue ini apa? Gue nyari duit buat keluarga. Gue gak pernah mengusik hidup orang di TV, gak pernah nyenggol orang. Terang pelantun alamat palsu ini, temen gue itu bisa diukur. Ya elu, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Wendy, Sambung Ayu. Sementara Ayu Ting Ting curhat soal boykot, jumlah warganet yang menandatangani petisi itu di Cengs.org terus bertambah. Terpantau telah ada 132.161 orang yang menaikkan petisi boykot Ayu Ting Ting hingga selasa 31 Agustus 2021. Target dari si pembuat, yakni Putri Maharani, berjumlah 150 ribu tandatangan. Dari jumlah yang didapat kini, maka Putri Maharani hanya perlu mengumpulkan 17.839 tandatangan. Namun perlu diingat terkumpulnya tandatangan ini bukan berarti bisa mendepak sang biduan dari televisi. Diketahui Ayu Ting Ting terus eksis di televisi meski petisi terus digaungkan. Tercatat program seperti Bronis, Lapor Pak, BTS, serta Rising Star Indonesia, Dangdut masih dipandu sang biduan. Sebagai informasi, Putri Maharani memiliki alasan membuat petisi pada Juni 2021. Boykot ini sebagai dampak dari aksi protes karena pelantun Sambalado itu dianggap kurang sopan. Pada acara pas sore, terlihat waktu acara tersebut live di Trans 7, Ayu Ting Ting menendang salah satu talent, tulis keterangan dalam petisi itu. Meski begitu, ada juga petisi safe Ayu Ting Ting sampai kini sudah 25 ribu lebih yang tanda tangan dari target 30 ribu. Putri Ayah Rozak Ayu Ting Ting sebelumnya sempat menikah dengan Angie. Meskipun pernikahannya dengan Angie tak berlangsung lama, tapi Ayu Ting Ting dikaruniai seorang putri yang bernama Bilkis. Bertahun-tahun membesarkan Bilkis bersama Ayah Rozak dan Umi Kalsung, Ayu Ting Ting disebut tak membiarkan putrinya bertemu dengan Angie. Dikutip dari video yang dibagikan di kanal Youtube SCTV, pada selasa 31 Agustus 2021, Ayu Ting Ting dikabarkan sudah berubah pikiran. Kini Ayu Ting Ting disebutkan sudah mengizinkan Bilkis untuk bertemu dengan Angie setelah sekian lama terdipisahkan. Ayu Ting Ting mengaku jika dia semakin dewasa saat ini dan akan mendampingi Bilkis jika ingin bertemu dengan Angie. Namun menurut Ayu Ting Ting, hingga saat ini belum ada usaha dari pihak Angie untuk bertemu dengan putrinya. Di sisi lain kuasa hukum Angie, Danny Karel mengatakan jika kliennya merindukan putrinya Bilkis Humaira Razak. Kangen sama Bilkis ya, bapak mana sih yang gak kangen mungkin mantan istri boleh, tapi kalau merupakan anak kan ada di dunia nyata kita, namanya ya tetap anak, kata kuasa hukum Angie. Dia pun menambahkan jika sangat wajar ada orang yang menyebut wajah Bilkis dan Angie, mirip karena merupakan ayah dan anak. Mudah-mudahan kita berdoa saja, insya Allah lah kita dipertemukan dalam waktu singkat kalau mau teman-teman ini membantu ujar kuasa hukum Angie. Lebih lanjut, kuasa hukum Angie mengatakan jika Ayu Ting Ting berdamai dan mempertemukan Bilkis dengan ayahnya bisa membuka jodoh untuk sang biduan. Membawa berkah juga untuk kita semua, Ayu juga dapat berkah, mungkin dalam waktu dekat juga bisa dapat jodoh, iya kan? Dapat jodoh ke depan kan kita gak tahu semua, jelasnya. Ayah Razak pun ikut menanggapi soal jodoh Ayu Ting Ting. Menurutnya, jodoh putrinya akan datang jika sudah waktunya. Kalau memang sudah jodohnya sampai, kita serahin saja sama Allah. Ya semuanya itu jodoh maut rezekikan Tuhan yang ngatur, ungkap ayah Razak. Adapun Ayu Ting Ting sendiri menjelaskan syarat untuk menjadi pasangannya nanti setelah sebelumnya gagal menikah. Harus yang benar-benar mapan, yang benar-benar bisa bahagiain Bilkis sama aku. Lahir batin, dunia akhirat jadi imam yang baik. Pokoknya intinya bisa dekatlah sama Bilkis, jelas Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!